ini kita dimana ini tempat apa sih sebenernya apa sih lo belum buka apa-apa udah nanya kita dimana iya enggak gue bingung kita tiba-tiba ada disini tuh ada apaan sebenernya kita disummon kita diundang kesini kita bertamuk oh iya kita ini lagi buka jasa podcast keliling jadi jadi kita bukan kedatangan bintang tamu kita mendatangi bintang tamu tadi kita lagi keliling pake grobak bawa-bawa laptop bawa-bawa mic tiba-tiba panggil jasa ya dibayar setiap keliling kita dikasih upah bang masuk bang bang mau podcastan bang oh iya iya langsung kita samperin emang gitu bisnis kita sekarang podcast keliling mau ngapain ini tempat siapa tempat-tempat siapa Nar kita nih lagi mendatangi orang-orang yang super sans super sans katanya sih sans banget sans banget orang-orangnya kayak gue-gue gini enggak mereka tuh ngapain si sans ini apa sih sampai sampai kita diundang kesini tuh mereka ngapain sebenernya mereka tuh mendaki gunung lewat di lembar hikers hikers udah pasti sans orangnya udah pasti sans banget sih mau dipanggilin gak? apa gak usah? kita aja kita udah nyamperin rumahnya lu gila apa? masa minta makan doang kesini? udah numpang gak dipanggil anak itu orangnya udah ketawa-ketawa itu di belakang kamera udah minta dipanggil udah udah gimana kan lu kita panggilnya si sans people gimana-gimana usans lah gila 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 mic gue sampe direbut loh soalnya kurang mic kita kronologisnya gini mic kita cuman tiga mic kita cuman tiga katanya banyak kita gak bawa kabel satu lagi udah jauh-jauh datang kesini yaudah jadi satu dipake buat pajangan aja terus kita ganti-gantian gitu ya buat estetik aja jadi gue kalo ngomong tuh mesti ngerebut mic-nya dana gila-gila terus gue juga ngomong rebut mic-nya Reggie gak-gak-gak ini sebetulnya kalo gue bilang ya ini kayaknya bukan podcast bro apa bro? rebut-rebutan bro bukan adu panco nih kayaknya kita mau adu panco nih udah pada depan gini ini sebat sedul sawan ini lawan sans people adu panco wey gila aduh aduh iya sih gue letih banget sini sumpah lo seolah kalo nyender kayak beginian ya lo nutupin danar ya kan nah sementara gue sama danar skut kasih oh gue iri gue sumpah gue iri banget gue pake nyender sumpah aduh rasanya makanya gue dulu sekolah tuh duduknya selalu di belakang gue kenalan dulu lah baru ngobrol ya ampun eh eh gak kayak gini-gini jadi gue kocak nih ini podcast perdana kita gue gue Madanar sebat duls ini gue ketemu temen kecil gue jadi gue dari bocah dari gue SMA segini segini dari segini dari belum dosa iya anjir sekarang gue juga inesan sih sebenernya lah kenapa sih eh gak gak serius-serius ini temen gue berdua dari gue bocah kita nge-band bareng lu masih nge-band gak sih? masih main musik gak sih Wada? jawab lah kita itu bukan main tapi kita dimainin kenalan dulu oh iya oh iya gimana sih busetnya oh iya 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 eh gimana-gimana nih sans people kenalan kita kenalan-kenalan lu langsung jadi dewa mabuk jadi gimana-gimana gimana nih sans people iya gini-gini aja iya iya enggak enggak gue kerenin dulu ini apa ini sans people pake baju putih ini namanya ii ii eh gimana ii syakti gimana gue lupa dia manggil lu tuh gimana sih sebenernya kalau misalkan di ini iya enggak nama beken apa sih nama beken enggak enggak kalau nama ini syakti vian dana tapi kalau nama di ini nama di gue manggil lu sih kib 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 dari kecil sih tapi netizen taunya lu namanya siapa kib oh kib iya tapi gimana sih oh bener gue kira kib itu nama temen-temen lo doang yang tahu enggak soalnya masalahnya ya nama kib itu ya udah dipanggil sama orang tua gue sendiri lah oh iya iya orang tua gue sendiri manggil gue udah kib bukan nama yang mereka buat perasaan kayaknya sebelum lo pada jadi youtuber kayaknya lo orang tua lo manggil lu bukan kib iya tapi sekarang udah kib gara-gara gara-gara kebawa manggil kib semua oh gitu itu bukan gara-gara itu kan bukan peruk itu bye bye itu bukan gara-gara itu adalah permasalahan boy nah jawabannya apa nih permasalahannya kenapa di rumah dipanggil kibe lu jawabnya karena di rumah tuh kebanyakan manggil kibe bukan jawaban bukan oh jadi gak jadi di rumah udah manggil lo kibe oke jadi jadi kibe jadi kibe aja lah ya kibe aja ya di podcast ini kita manggilnya kibe aja kibe eh sadar gak sih kita yang ngebahas itu doang lama lama eh gue udah nyender-nyender aja nih gimana met gimana met jadi kalau yang pake baju hitam ini sama dia vokalis gue dulu suaranya keren banget bro lo lo mau nyuruh dia nyanyi lagu jepang lagu dangdut lagu apa bisa deh kok gak bisa oh gak bisa iya sekarang sekarang maksudnya sekarang kan lagi belum tes 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 jangan lah ntar jadiin ya mati mati eh gak nih ya mungkin dede-dede pengen ngert dede-dede pengen denger kameranya ada limiter soalnya nih terus gimana ya gimana ya gimana jadi science people gimana sibuk sibuk-sibuk apa sekarang sibuk ya kalau sibuk sibuk banget gak sibuk banget gak sih oh iya tuh gila semutan gue eh gue pusing gue pusing aduh aduh ini gue ambil juga gimana sih nih hostnya emang itu bisa gak bisa-bisa gue nyalain gimana sih nih hostnya aduh gue pusing gimana met jadi apa namanya gue gue biasa manggil dia amet bro gue biasa manggil dia amet dia vokalis gue jaman gue kecil jebot lah tahun-tahun tahun berapa ya kita main jebar nih ya 167 167 eh sorry 600 167 167 hijri ya enggak panggilan gue eh sorry panggilan gue dulu amet tapi nama lo sekarang gue tau bukan itu amer nama peken lo siapa nama ig lo apa nama ig oh nama ig gue gue sebenernya kalo nama ig nya kan resign off doang panggilan kan netizen dan orang-orang yang tau apa youtube yang 100 people manggil lo apa tunggu 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 tadi gue mau ngejawabnya banyak tapi lupa gue mau yang mana dulu biasanya mereka taunya gara-gara mungkin nah itu permasalahan hidupnya tuh gara-gara kayaknya gue tulisnya tuh Reza Nov padahal gitu nama panjang gue Reza dong Ahmad Reza Nov akhirnya Reza padahal gue biasa dipanggil di rumah Rezy Rezy Sama Amed Sama Amed Iya gue taunya sih Amed Jadi emang yaudah boy aja sekarang Jadi orang-orang taunya Reza, Rezi Ya pokoknya antara dua itu kali Reza, Rezi Reza, Rezi Kayak ini kayak Kayak kembaran main gitar lah gak sih Pozy-pojan ya Ini Reza, Rezi anjir Lo gitu kan lo Lo ada dua gitu kembar Reza, Rezi gitu Bentuknya lo nih ada dua orang gitu kan Nah terus abis itu dua-duanya Kayak fozy-pozy gitu loh Lo nyanyi lagu country Indonesia gitu boy Itu yang belah tengah poninya putih itu kan sih Iya kan Pokoknya rambutnya dua-duanya Rambutnya coklat Rambutnya coklat bro Poninya putih Eh poninya putih serius loh Dia berarti udah ahead of his time Iya ahead of his time dia tau tren duluan Iya tau tren duluan dia The Moffets tuh Oh iya 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 Kan mereka keluarnya dengan The Moffets Iya iya The Prompte tuh The Prompte Anjir apaan tuh The Prompte apa The Prompte The Prompte Anjir Eh sadar gak sih Mike-nya diambil sama Danar akhirnya Oh iya iya Mike props ya Mike Mike pajangan Tapi gak apa-apa Gak apa-apa naruh deh Gak apa-apa Kayaknya bagusnya gitu Gak bagusnya gitu Bagusnya gitu Bagusnya gitu Lo 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 Enggak kayaknya gue kalo ngeliat disini Trian ini agak-agak Megang Mike terus Oh iya Agak-agak Ini agak mager gitu Ngelepas Enggak gue Gue binung Bener Gak apa-apa Gak apa-apa Ya gitu-gitu aja Gini aja Saya hanya operator disini Ah lama-lama Durasi-durasi Tau Durasi-durasi Terus apa sih Kita sampe mana tuh Tadi gue Gue sampe skip Gara-gara Mike Gara-gara Mike Terus-terus Enggak Gue tuh Gue kan sempet Ngekepoin Youtube as Suns People Gue tonton tuh Gue tonton Dari Ya dari mulai awal-awal Sampai gue ngeliat Itu Be Gue ngeliat yang Pokoknya yang view-nya Banyak banget deh Yang lo sendirian di Cikurai Enggak Gue kalo ngeliat dari Lo kan kayak Ngasih tau gitu kan Kayak behind the scene Bukan behind the scene sih Kayak Dari mulai lo awal berangkat Sampai Lo nyampe Terus sampe Disananya katanya lo Akhirnya susah balik Gak susah balik ya Apa sih Kayak Gak jadi naik ya Akhirnya kan Iya Agak-gak jadi nanjak Nah terus kan Kayak ada kayak Apa sih Pengalaman mistis-mistis Aneh tuh di atas tuh Yang gue liat sih Kayak Lo menceritakan sesuatu yang kayak Aneh Aneh banget Iya begitu adanya Maksud gue Ya pas disitu gue denger suara macan dua kali Yaudah abis itu Itu real lo liat sendiri Gue gak ngeliat Apa kan ketutup kabut kan Dia tebal tuh ketutup kabut Lo taunya itu bentuknya macan dari mana Suaranya bro Oh suaranya Iya Suara apalagi tuh Maksud gue Suara macan Tapi kok suara macan agak cempreng Tapi Gimana nih Fales Fales Iya fales gitu Tapi Yang pasti Gue tau itu Itu binatang serem gitu Entah itu binatang Binatang beneran apa Binatang jadi-jadian Yang pasti Suaranya Lumayan bikin gue Bukan bikin gue Bukan lumayan lagi Anjir itu bikin gue keki Anjir Iya Gue langsung Gue yang tadi Seumur hidup gak pernah percaya setan Disitu gue langsung Anjir ini Kesehatan apa Hantu Beneran Iya Oh lo ini ya Lo emang gak terlalu Percaya gitu-gitu ya Yang gaib Sebelumnya gitu Sebelumnya gitu Sebelumnya gitu Tapi pas habis dari situ Gue jadi agak Ya agak Inilah Ada percaya dikit gitu Agak Bukan percaya dikit Agak percaya Karena lo Ya pengalaman lo Bener-bener disitu Dan lo ngerasain itu ya Banget gue Tapi penduduk-penduduk situ tuh Gimana sih Pernah ngomong Kayak ada urban legend Soal kayak Mistis-mistis yang Ada di gunung Kikurai tersebut gak sih Kalau gue yakin Kalau di setiap gunung Pasti ada Pasti ada kayak 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 mistis-mistis gitu Pasti ada cerita sendiri-sendirinya Pasti ada Cuma maksud gue Ya gue selama ini naik gunung Buat kejadian mistis gitu Ya Syukur-syukur sih Ini sih Apa Gak Gak banyak gitu Ngerti ya Gak banyak ya Iya gak banyak Cuman Yang bener-bener bikin gue Jiper lah Ketakutan gitu Itu Cikurai itu Karena gue Sendirian ya Gak cuma lo yang ngerasain kayak gitu Apa ada kayak pendaki Bukan pendaki gunung ya Gue istilahnya apa ya Gak waktu pas gue Ngedaki Cikurai itu Pas gue Ngedaki Cikurai itu Itu satu gunung Tinggal gue sendiri Di gunung itu gak ada orang lagi Pas lagi itu Karena lagi hujan Cuacanya tuh lagi gak bagus Jadi biasanya kalau November Kalau gak saya kan Jadi cuacanya lagi hujan kan Pertama-tama seorang tuh Naik gunung tuh Lebih sedikit Daripada pas summer gitu Nar lo pernah naik gunung gak Nar? Aduh gue naik tangga ya Capek Gue juga gak pernah sih Naik gunung Gak waktu itu juga gini Jadi kan gue udah bikin apa ya Gue sama Reju udah bikin Sans People tuh Sebelumnya Kita naik gunung-gunung yang kecil ya Nah terus abis itu Skip tuh Gunung kecil tuh apa ya Iya gunung-gunung yang Yang gak begitu tinggi Gunung-gunung Iya kecil Kirain gunungnya doi Enggak emang suka yang kecil apa yang gede? Kalau aku sih Sukanya Yang penting dua aja Iya sih kalau tiga serem sih bro Kalau tiga bingung kan Kalau tiga serem sih asli Kecil gede gak masalah Bener sih bener sih Tetap-tetap Al normal Ngegemesin sih Iya Kuantitasnya aja Terus eh Lo udah akhirnya di Cikurai itu Apa yang ngebuat lo menurut Kan lo ketemu tuh Akhirnya kan Sama Lo denger suara Macan tersebut kan Terus Apa yang di diri lo tuh ngebuat kayak Gue harus turun nih Atau kayak lo Mau stay disitu Di pikiran lo apa Pada suatu Enggak soalnya waktu itu Cuacanya juga lagi gak bagus Ujan Iya tiba-tiba pas gue naik terus tuh Dia gerimisnya tuh tambah Tambah jadi gitu Jadi dari gerimis yang biasa tambah-tambah kok Lama-lama kok tambah Tambah gede nih Gerimis gede Itu dari dulu kan gue udah bilang Nah gitu Abis itu Gue sempet bikin tenda dulu kan Ngecam dulu Di pos tiga abis itu Pas gue masuk tenda Kok tambah Gerimisnya Tambah jadi nih Tapi Tapi abis tambah jadi berhenti Nah pas berhenti itu Gue langsung ngomong Ini kalo Berhenti gue Gue naik nih Tapi kalo dia Dres lagi gue turun Bener bro Abis itu dres lagi Gue langsung packing Pas gue mau ngangkat tas gini Tiba-tiba dari atas Wow Wow dua kali Oh gila Dua kali Ngeri sih Satu Satu bener-bener di depan muka lo Satu lagi dia kayak udah menjauh gitu Jadi kayak Dia kayak lompat gitu Lo pernah kayak gitu juga gak? Maksudnya kayak Enggak tapi gue gak bayangin Dia kayak gitu sih Gue udah Paling Oh lo gak ikut Terpada saat itu lo gak ya Cireme juga itu Di MT Dianjir Soalnya waktu itu udah gue bilang Eh Boy Naik lagi yuk Boy tar dulu boy Soalnya gak Gue ngerti Soalnya waktu itu dia lagi Ngurusin pembukaan kopi kan Oh iya iya Makan ya Waktu itu jadi Sibuk Lagi sibuk Iya lagi sibuk Lagi sibuk Apa namanya Ini gak bisa ikut kan Tapi gue bilang Wah gue tetep harus bikin video Nek Udah diputusin Udah diniatin deh Udah diniatin Maksudnya gue bingung gitu Kopi apa met Coba dong dibicarakan Lu buka Kopi itu apa sih Oh kopi Bisnis Bisnis lo Foto kopi Iya fotokopi keluarga Oh lo bikin tempat fotokopi gitu Enggak Apa tempat kopi Kayak tempat kopi-kopi yang Lagi ini Bukan Di Jakarta gitu Iya Cuman Dimana dimana Maksudnya lo buka Buka kopi ada Ada spot app Sebenernya lebih ke ini sih Apa ya Awal Nyoba-nyoba Kalau gue sih Bukan nyoba sih Maksudnya Lihat peluang aja Lihat peluang yang ada Tapi lo bisa Maksudnya bikin kopinya tuh Ngerti Maksudnya kan ada orang yang Misalnya punya duit Gue gak ngerti apa-apa Tadinya Disitu kan juga pasti F&B pasti ada Ada minuman Ada makanan Jadi otomatis Semuanya gue nol Yaudah belajar dari situ Karena Kebetulan juga ada yang Ada yang Ya Ngerti lah Di dunia kayak gitu Jadi sambil belajar Akhirnya lo bisa Akhirnya ya Gue Udah lagi Masih tahap Proses belajar lah Masih belum Fahsi Nah cuman Paling sekarang Kayak lebih ke Ngembangin Tempat dulu lah Tempat Tempat Ngembangin gitu Iya Emang banyak Banyak sih sekarang Pot popi gitu Balik lagi Ke Suns People Suns People Ini mic gue Masuk gak sih Gue pake ini aja Gue pake nanya-nanya Kan Di masa-masa ini Corona Iya Lu kan travel vlogger nih Gimana tuh Gak boleh keluar-keluar Youtube lu Apa kabar jadinya Sebetulnya sih Gini Apa Kita nih Kalo buat travel ya Kalo buat travel tuh Sebenernya Awalnya tuh juga gak Gak niat ke situ ya Sebetulnya Sebetulnya tuh Waktu itu awalnya tuh Kita Suns People tuh kayak Yaudah deh Buat ini aja lah Buat Buat vlog aja lah gitu Awalnya buat vlog aja lah gitu Jadi vlog pertama tuh Masih ngasal-ngasal gitu kan Terus sampe Tiba-tiba yang Kepikiran Gunungnya tuh Ya coba deh Gue buat ke gunung deh Iseng-iseng aja gitu Nah gak taunya Hooknya tuh ada di situ gitu kan Akhirnya Ya udah deh Lanjutin gunung Cuman emang kita di luar gunung kan Gue sama Reggie kan ada proyek musik juga kan Ya even kalo misalkan Itung-itungan viewers dari proyek Musik sama gunung Masih jauh banget Dari mana gunung Yalah udah pasti lah Gunung yang besar-besar enak kali Itu subscriber Semuanya tuh dari Nonton gunung Bukan musik Jadi pas Sebetulnya kan kita kalo musik kan Emang kita udah ngeband lama ya kan Jadi emang musik tuh udah bagian Gak bisa lepas ya Gak bisa lepas Gak ada penghasilannya juga Cuman lu pengen bikin musik gitu Cuman kan apa-apa ya Pas Pas udah Tiba-tiba Oh iya nih kita travel nih berarti nih Berarti kita backpackeran gitu Backpacking gitu Karena kita juga ngasih tau dari awal sampe akhir tuh Biayanya berapa Dan lu untuk menuju ke gunung ini lu harus Kemana ya Cuman Misalkan gini Lu ke Trinal dulu Oh iya Itu dari kantong sendiri tuh berarti Iya Udah pasti Udah pasti Gak ada ekspetasi Apa namanya Dibayar Youtube aja gak ada ya Maksudnya Oh yaudah deh Sekalian aja gitu kan Karena emang Sebelumnya naik gunung tuh udah jadi hobi juga sebelumnya Nah akhirnya Pas udah kesini yaudah Kita seriusin Naik gunung terus Pas ada corona kayak gini kan otomatis Banyak ke pending ya kan Nah alhamdulillah kan kita juga Bikin merchandise Nah itu Lumayan lah Lumayan Suns Baju-baju Dibeli Gue pake bajunya Suns People Gue gak dikasih Gue gak punya Jadi gue gak pake Itu baju Suns People Gila bukan deh Oh bukan deh Oh beda Oh itu brand Brandeke B Brandeke B Gue kira nih Suns People Dimana tuh kalo beli Merchnya Suns People Kalau mau mesen Ya langsung ini aja Langsung ke Tokopedia Di Instagram semua ada Nanti kasih linknya Kita kasih linknya Nanti linknya nanti gue Itu juga Instagram juga Kalo liat feednya juga Ketauan banget Anjing ini jualan baju banget Ini penjual ya Ini penjual Penjual kok pendaki sih Ya gimana mau naik gunung kan Ini pendaki kapitalis Kan buat ongkos mendaki Iya Bener-bener Harapannya emang begini Harapannya begitu Cuman belum kesampean Kalo Suns People Bisa mendaki Kan kalian yang senang Bantuin ongkos Bukan menyenangkan diri sendiri ya Terus koron-koronan gini gimana bro Jadi lu di rumah aja Berdua lu di rumah aja Iya Gini Lu bener-bener upload lagi dong Kalo untuk Apa ngebahas Kerjaan di luar Suns People Kan gue sama Reji kan Emang ada masing-masing lah Nah maksudnya Kalo pasan skill begini Pas lagi gini ya Udah Udah otomatis kita Gak bisa kemana-mana Gak bisa traveling Tadinya Gue sama dia Ada Schedule Kita bikin musik terus Karena emang kita udah Udah banyak Stok lagu nih Oh Mau ini Mau recording lah ya Mau record Karena kan kita udah Udah di Apa ya Di channel kita juga Apa proyek Nge-band-bandan kita lah ya Mereka band-bandan Tolol kita tuh Lamu tuh kan udah Ada 8 lah 8 video tuh Nah apa namanya Nah itu mau hajar itu terus Tadi ya Eh laptopnya rusak Ada aja Terus kalo subscriber lo pengen Misalkan pengen download lagu lo Atau misalkan beli lagu lo Gitu gimana Caranya mereka untuk menikmati Misalkan kalo misalkan lo udah rilis gitu Iya tadinya sih Emang kepikiran kayak Ada bakal ada di Spotify gitu gak sih nanti Bakal tapi Kayanya gak sekarang dulu deh Mungkin masih di Youtube aja nih Tapi emang suatu saat pasti Harus dimasukin ke Spotify juga Jadi ini konten Baru Soundcloud doang sih Konten Youtube-nya Soundcloud Macet dulu nih sekarang Apa lo masih upload-upload Otomatis macet nih Gara-gara Kita mau hajar Tadi kita mau hajar 4 video clip ya Mau hajar 4 lagu Tinggal recording doang Di recording Reggie doang Recording vokal Oh itu buat di channel Suns People juga Iya Lamu tuh ada di channel Suns People juga Ada channel sendiri gak Lamu? Tadinya ada Cuman gak gara-gara Gak ada orang yang tau kan Akhirnya gue masukin Suns People aja Tuh gue marah Kita-kita juga Pindah haluan aja pindah haluan Bikin makeup tutorial gitu Di Suns People Bikin makeup tutorial atau apa gitu Suns People Biar rame Enggak Kenapa gak gitu? Enggak Makeup kurang Harus yang agak Berbau mesum dikit Hah? Apa tuh? Ya misalkan Tiba-tiba Mesum tuh apa? Jadi gini Aku gak ngerti Iya Aku gak tau Apasih buah ya? Bolos banget Bolos? Bolos 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 Boros Oh boros Gimana sih? Enggak lo kenapa gak Jadi misalkan Lo udah gak naik gunung nih Maksudnya lagi berhenti kan Gara-gara PSBB, Corona dan lain-lain Itu lo gak mau Coba bikin konten lain gitu? Apa emang lo pada idealis aja? Pokoknya kalo konten di Suns People harus Kontennya harus yang gue lagi naik gunung Enggak gini sih Musik kan Gimana ya? Enggak Tapi kan fans-fans lo demand kan dari lo kayak Aku pengen liat kakak Amed dan kakak Kibe Iya maksud gue kan youtuber-youtuber lain mungkin Iya iya ngerti Ngerti Iya iya Enggak soalnya gimana ya Kalo dibilang gue sama Reggie Nge-youtube banget Gimana ya? Gimana ya? Gimana? Cuman ini aja sih Kita sih Pingginnya banyak Dari dulu gitu Akhirnya sekarang Udah Enggak bukan umur ya Bukan ya ya Umur emang kenapa sih? Enggak maksud gue Bukan karena Masih Apa Jangka Bukan maksudnya Karena Udah waktu yang Kita jalanin Mungkin Menurut kita banyak Terus kayak ngerasa Apa ya kayak Capek gitu Sebenernya lebih ke Iya kan Iya 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 Jadinya kayaknya Kita Capek Lebih Capek sama apa ya Capek Capek apanya nih Maksudnya udah lo bikin lo Capek hati kali ya Capek mental Apa fisik Iya capek mental Lebih ke Ini bukan capek sih Maksudnya Enggak negatif-negatif amat Cuman Maksudnya Kayak Tingin Ah udahlah kita Nyoba ini deh Yang kita Enggak usah pakai Tahan-tahan Abis itu apa yang kita mau coba Lakuin Lakuin gitu Kalau ditahan Kalau ada Efek yang positifnya lagi Dampak Setelahnya Berkembang atau kayak gimana Ya syukur Tapi kalau enggak Yang penting Gue berkarya Gitu aja sih Kita mikirnya kayak gitu Iya kan Iya 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 betul Iya iya Terus netizen-netizen lo gimana Tetap asik gitu Nomentar mereka gimana Lo masih tetap inggecemen netizen lo Mau di video lamu juga Semua tuh Bang nanjak ini Bang nanjak ini Nanjak ini Oh masih pada minta tuh Masa minta Sampe DM-DM IG Pada selalu minta nanjak Karena emang kita tahu Konten kita yang ngehook tuh Disitu Disitu Itu gak bisa dipungkirin Itu kita gak bisa memungkirin juga gitu Tapi gimana ya Maksudnya Pas disaat kayak gini Kita gak bisa nanjak Ya tadinya kita mau bikin Musik itu Musik itu kita udah Jadi kayak gini sih Emang kita Nyoba sesuatu yang baru lagi Tapi di channel kita gitu Iya Ngeri kan Jadi Kita udah tahu nih Oh ini pasti pas kita ngeluarin musik Segede-gede-nya viewers Pasti ancur Ancur Maksudnya Jauh lebih Jauh Daripada yang itu Karena Ini ada penduduk Disitu kan Iya Lo pada gak mau nyoba itu Kan kayaknya lagi Lagi Banyak yang viral tuh Apa sih Orang-orang ngecover Lagu yang Nah Apa sih Lagu Bukan lagu tiktok Lagu apa sih Lagu apa nih lagu KK Iya gak tahu Gue sempet ngeliat-ngeliat Gitu kok banyak banget Yang lagi ngecover Lagi heboh tuh ya Emang sekarang Lagu gampang banget Karena Kalau gue sih emang Tiktok tuh salah satu Bikin Bikin nyangkut Yang di sekarang ini ya Waktu sekarang Ada lagu apa sedikit Wah langsung itu Emang powernya dia Sekarang lagi Disitu Tapi kalau kita buat Kita berdua ngecover nih Terus abis itu dimasukin ke channel Sans Kayaknya Belum Bisa ini Enggak Bisa ini Bisa Bisa melenceng Dari si lamu tadi Jadi lamu ini kan kita udah bikin Lagu sendirimu Lagu sendirimu Habis itu tiba-tiba Ngecover gitu Kayaknya Kurang Jadi kalau kita mau ngecover nih Ya udah cover aja di IG Lagu udah Lagu udah dari lamu itu aja Jadi gini Kalau kita kan Source utama social media kita Cuman masih Youtube nih Yang paling gede nih Daripada IG kita masing-masing Ada gak sih Sans Ada kan Tapi gitu Kayak orang dagang Aduh tadi kamera mati guys Sorry Jadi Baik lagi Banyaknya kendalanya Biasa namanya juga Podcast keliling Bukan starling aja Kita gak mau sama kayak podcast-podcast lain Kita polling Poling Itu boleh juga Itu seru banget tuh Itu seru banget tuh Jadi kalau misalnya Kalian pada Lihat kita lewat depan rumah Panggil aja ya Bang Podcastan satu bang Kebetulannya kita dipanggil nih Mereka-mereka ini Tadi kita lagi bahas apa ya Gue lupa Sampai skip gue Oh tadi ampe Instagram Sans people Jual Disitu kan jual merchandise Segala macem Terus tadi Oh iya Corona di rumah aja Corona di rumah aja Ya mau-mau Ya kalau ada yang penting-penting Tapi kan sekarang udah Bukan udah pada buka ya Tempat-tempat umum gitu ya Udah sekarang kan Sekarang kan udah PSBL Katanya Udah transisi-transisi itu deh Transgender Pembatasan Aduh PR banget Sumpah Gue gak mau jawab Oh ini bercanda ya Gue kira beneran anjir PSBL Enggak beneran ada kan PSBL PSBL ada Cuman kepanjangannya apa Apaan sih Ya PSBB aja gue gak tau Sengahnya gue PSBB nya dulu Gue tau Gue bakal coba tebak Lu akan coba googling gak PSBB dan PSBL itu apaan Akan mencoba mencari Kalau gue Gue orangnya Rada ini sih Agak-agak Lu suka yang raw gitu Iya Cuman Maksud gue tuh Gue kayak googling atau enggak Gak tau nih Penting gak buat lu Harusnya kan penting Harusnya penting Cuman kadang gue suka Suka Apa ya Suka skip Yeah Suka skip Semua orang juga suka Skip-skip gitu Itu dari tadi jawabannya Iya Ini gimana Gimana ya Tadi kan lagi Gue tadi lagi bahas Merchandise Udah banyak macemnya Belum sih katalognya Si Suns People tuh merchandise Siapa aja Tadinya cuman satu Bikin apa Pertama bikin apa Kaos doang Kaos sama logo Iya Kaos sama logo Jadi gini Muka-muka kalian gitu Foto-foto Belum nyampe Mungkin season berikutnya nih Kalau ini udah habis Season berikutnya Muka kita ya Gak apa namanya Gue pinginnya boxer boy Gue boxer Muka gue dulu ya Kalau gue yang boxer Yang muka lo berdua ada gak? Ntar dulu Oh iya muka lo berdua Jangan di boxer Kalau gitu Gue yang kepalanya Muka doang tuh Ada banyak Kalau dapet seribu like Bikinnya Yang muka kalian berdua Iya Serius lo? Lagi rangkul-rangkulan Hah? Bener Mau gak lo? Serius gue Kalau ada seribu like Lo bikin merchandise Yang ada muka lo berdua Special edition Ini seribu like dimana dulu nih? Di dimana-mana Youtube, Spotify Dua orang lo pas jalan keluar juga Ada harus Semua orang pada seribu Aku like kakak Kibe Dan kakak Amet Lo hitungin Lo padahal masih dibanggil kakak gitu Pasti masih kan? Enggak bang Bang sekarang Oh bang 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 sama kak tua Tuan mana sih? Tua Gak tau sih Terganggu Kayaknya Kalau kak Kalau gue liat kayaknya udah berubah ya Kalau kak tuh kayaknya pas jaman kita masih unyu Pas kita masih unyu tuh dipanggilnya kakak semua Tapi sekarang Sekarang anak-anak kecil manggilnya bang 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 semua itu udah mau unyu kan? Enggak Anak Iya bener Tadi ngomong apa Lupa tadi Kok lupa mulu sih Gue sampe lupa nanya apaan Emet tadi gue nanya ya Kayaknya tadi terian Udah tadi gue udah nanya Gue udah nanya-nanya Kalau gue mau nanya apa lagi sih Tuh kan skip Anju ketularan lo met Kaos Kaos Kita taruhan seribu like ya Seribu like Bikin special edition Kaos Suns People Gambar Kaos Kaos lah Biar bisa dipakai Apa nama fans clubnya Iya ada gak nama Nama gue baru Biar bisa dipakai Penggemar-penggemar Kalau mau daftar gimana Misalkan gue mau daftar nih Jadi Daftar dia apaan nih Ya daftar Daftar Oh jadi tidak terdaftar gitu ya Tidak di list Dan tidak Saya mau jadi grupisnya Kak KB Maka Amet Gimana ya Tapi banyak kan pasti kan Kalau Kak KB bukan grupis Anak Anak Saya mau jadi anaknya Kak KB Wah Kak KB Kak Nget gue Enggak apa namanya Daftarin Aduh kayak Kayak Monica aja daftar-daftar Iya Aduh gak ngerti Kalau yang kayak gitu-gituan Belum saatnya Belum saatnya Saya masih udah Udah siap tuh Aduh gue sampe skip nih Tadi gue bahas Corona ya Komis Corona Eh lu tapi orangnya Gue pengen tanya deh Jujur-jujur-jujuran deh Bagi lu berdua nih Lu sama Corona sendiri Sama Covid-19 Itu gimana Maksud gue Bukan percaya ya Kalau percaya percaya lah Cuma maksud gue Lu separno itu gak sih? Lu separno itu gak sih? Dengan Covid-19 maksudnya Gue Gimana sih lu? Separno itu gak? Pas lo tau nih Ada korban pertama Gitu bulan Februari Gue kan orang yang paling Ini Gue apa tau Lebih ke ini Lemot Nah Gue biasanya juga Di berita-berita Suka lemot gitu Kalau gak Gue Gue tipe orang yang Kayak jadul Gak tau dibilang jadul Atau males kali ya Pemales ya Gue tuh Dan lu tidak mencari tau juga? Nah itulah Kayaknya gue Hancur banget gitu Mencari tau Gak tapi di sekeliling-sekeliling Apaan sih lu? Tapi Itu hancur banget itu dimana? Maksud gue gini loh Kayak Gue tuh Apa ya? Kayak ribet bener gitu Pikiran Jadi kayak Gue kalau misalnya mau Nyentuh handphone tuh Langsung mikir Wah ini notifikasi ada banyak Gue harus cekin satu-satu boy Gue maksud gue Gue gitu Yang Notifikasi apa nih? Di handphone Apapun itu Misalnya ada Lo ada aplikasi Dia jual diri boy Jadi sebanyak itu notifikasinya Sampai lu lupa Untuk Apa sih? Bukan Bukan lupa Maksud gue Gue gini Gue tipe yang kayak Agak so So Harus Rapih gitu Jadi gue harus Cek satu-satu Nah itu yang akhirnya Senjata makan Tuhan Gue jadi Malah sendiri gitu boy Kayak Ah megang handphone Ntar ah Apa kabar Itu megang handphone doang ya Gue cek notifikasi Buat pribadi loh Whatsapp dan lain-lain Lo nonton TV masih? Kalau gue lagi Pas lagi lewat set TV ada nyala Abis itu gue lagi Pingin duduk ya Gue nonton Gitu lebih Tapi intinya tuh Lo pas corona begini Gimana maksudnya Lo takut gak keluar rumah Apa gimana gitu Iya maksud gue parno Kan orang macem-macem nih Ada yang gak peduli Keluar Iya tadi panjang banget gitu Tetapin dombannya Gitu Gitu Gue gak pikir Sebenernya Lo gak konek Apa gue ngeskip ya Wadah gue udah berusaha Balik-balik gitu Lo tapi nonton TV Tapi Maksud gue lo pengen tau Beritanya dari mana Lo masih ngeladenin Gue juga Sebenernya tadi tuh Ujungnya tuh ada Cuman kok kenapa Gue muternya jauh banget ya Iya jadi Maksud gue Temen-temen lo sendiri deh Terdekat lo gitu Maksudnya Mereka Tunggu dulu Gue masih gemes banget nih Tadi gue ujungnya tuh Jadi pas abis gue Karena gue Susah dapet Apa Lemot lah Dapet info-info kayak gitu Gue lebih seneng tuh Kayak ngobrol kayak gini nih Abis itu ada yang ngobrol Ada yang ngomongin tentang apa Nah gue baru Oh kayak gitu Sekarang gitu Nah baru dari situ Akhirnya gue Telat nih Untuk dapet info yang sekarang nih Serem atau gak corona Gimana kalau temen lo Ya emang Nah akhirnya Gue jadi kayak di ombang ambing gitu Boy Awal gue mikir kayak Ah ini gimana sih Kayak gak bener banget deh Gitu Nah abis itu Kesininya Malah ada Saudara Apa 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 Pupul Jauh lah Jauh Saudara jauh Meninggal Katanya corona Gitu Katanya tuh Maksudnya Maksudnya itu karena gue Tuh sekarang udah kayak Agak Apa ya Banyak yang Pro kontra Desa susu kayak gimana Tuh gue bikin gue Males gitu Jadi gue akhirnya Kadang suka gampang Mikir negatif aja Ini yang bener Yang mana terseradah Yang penting Kalau emang peraturannya Kayak gini ya gue ikutin Tapi gue Apa Gue ya Yang penting Gue suruh bersih Gue bersih gitu aja Tapi gue gak usah Gak percaya Enggak Karena gue juga percaya 50-50 lah Gitu lebih kesitulah gue Tapi lo juga gak pengen Bikin lo parno sendiri Di kepala lo Gak mau dibikin Lebih ke gue Pengen Lebih Pengen tenang aja Daripada gue ikut ini Itu ikut ini Gak ada gunanya Kalau lo be Sebetulnya sama Kayak Reggie Tapi gue jawabnya simple Daripada dia tadi Lama Mutar kemana Lurus-lurus aja Lurus-lurus aja Gimana Tujuan aja tuh Sebetulnya ke Bandung Tapi dia muter dulu Ke New York Abis itu mampir ke Arab Sultan Beli tiket dulu Sultan Sebetulnya 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 Kalau gue Intinya apa Gue ikutin peraturan aja Udah Nah iya Iya Gue ikutin peraturan aja Tapi kalau dibilang takut Ya takut Tapi bukan takut yang Separno itu Gue ikut peraturan Misalkan gini Lo disuruh olahraga Banyak olahraga Oke olahraga deh Simpet-sepetin Terus apa namanya Ya kalau bisa Bagian Apa namanya Katanya ngerokok Harus agak dikurangin Terus abis itu Gak boleh keluar Tapi gue keluar Kalau harus beli makanan Kalau harus beli Belanja kan Lo belanja Keluar gitu Ya paling itu doang Terus kalau keluar Lo pake masker Terus Apa namanya Waktu itu Ada tuh gue baca tuh Pemerintah tuh Nyiapin ini Lo pake Lo bawa tas nih Tas lo tuh isi apa aja Paket ya Oh iya Mereka nyarani nih Tas lo isi apa aja Misalkan Lo harus bawa sanitizer Terus Lo harus bawa Masker Lo harus bawa Apa namanya Tempat makan sendiri Kayak gitu-gitu Ya udah ikutin aja Dan lo ikutin tuh Ya Maksudnya Bayangin deh Lo ketiap keluar Bawa tas isinya Hand sanitizer Beko sendiri Tempat minum sendiri Terus apa Lo ikutin gak beneran Gak gini Gak kalau misalkan Kalau misalkan Gue sih kayaknya gak tau sih Gue sih kayaknya gak tau sih Gue bener-bener gak tau Serius Gue baru tau Ada gambar Jadi lo bawa tas Model kayak gimana nih Kalau bawa tas backpack Ya tadi sampai bawa apa Tempat makan sendiri Kalau lo bawa kayak sling bag gitu Berarti lebih Dikit lagi Cuman hand sanitizer Sama masker atau apa gitu Itu anjuran Anjuran pemerintah Bukan peraturan tapi kan Bukan peraturan kan Anjuran aja Anjuran iya Kalau peraturan sih lumayan Peluang-peluang bisnis Gimana cara Caranya lo mereksa juga Iya kan Razi ya Iya kan Razi ya Kalau gak bawa si hand sanitizer Kena denda gitu Bener Ya anjuran sih Itu ikutin aja Tapi kan maksudnya gue Itu kalau misalkan lo lagi Naik angkutan umum ya Kalau lo bawa kendaraan Kayak mobil gitu Yaudah lo simpen aja di mobil semua Yang tadi Gitu sih Jangan dibawa parno lah ya Iya iya Ikutin anjuran Ketirin anjuran aja Terus lo Eh lo Panjang juga Tapi lebih lurus dikit lah Men setidaknya Gak puter balik jauh Udah gue kenjek apa tuh Dia panjang emang Karena tujuannya jauh Gak 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 Disini tuh Jurunya danar Iya 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 Yang lain pemain Lu lagi Kontes idol apa gimana sih Lagi audisi ya Lihat aja Dia doang emang pake laptop sendiri kan Sama pake Operator bang Operator Tapi kalau gak ada dia Ini podcast gak ada bro Gak ada ini Podcast keliling ini Ini nyawa kita Ada di tangan dia Sama aja nih gini Lo ibaratin apa Tau bulat Ada supir Sama yang masak Nah lo supirnya Kayak yang masak Iya 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 Kalau gak ada gue deh Jalan-jalan doang Enek mobil ya Jadi supir doang Tau bulat Gak ada Gak ada Gak ada yang masak Gak ada Gak ada Gak ada Tadi ngomongin apa Gue pusing nih Kita lagi ngomongin apa lagi sih Tadi anjuran Tas anjuran Pemerintah Ikutin aja Ikutin aja ya Tuh pesen-pesen Dari kakak-kakak Sunspeaker Gile pesen-pesen Kayak menghati gitu Gue pusing Sakit Sakit Biasalah Pegangan diri nih Pokoknya Jangan dibawa parno Jangan dibawa stress Tapi begitu Tapi begitu PSB Apaan Ar? Apaan Ar? Apaan sih? Apa? Apaan Ar? Gara-gara gue gak pake headphone Biasanya gue kalau ngobrol sama dengan 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 pakai headphone kan Jadi Gue gak bisa bedain Gak fokus Abis dia ngomongnya sendiri Kayak kecil sendiri Tapi Oh gue ngomongnya kecil ya Oh gue ngomongnya kecil ya Oh iya Makannya udah gue bilang kan Jadi wasit Kita ini pemain Gue ngomongin nangis sumpah Ayo berantem, berantem, berantem Gue wasitin duit gue berantem Gue wasitin Gitu Gue mau nanya lo kalau udah selesai PSBB Corona udah keluar lo bakal kangen gak sih lo berdua naik gunung sekangen itu gak apa bodo amat lah apa jadi males gara-gara rutinitasnya berubah nih pola hidupnya berubah di rumah terus ngerjain semua kerjaan dari rumah terus kopi lo juga lagi kerjaan dari dari rumah juga mungkin lo online segala macem jadi lo kangen dengan naik gunung apa udahlah yaudah nanti aja bodo amat terserah deh apa gimana nanti lo dulu deh boy gue dulu lagi boy gue mikir boy gue mikir dulu maksudnya gimana jadi kangen gak sekangen itu gak apa menurut lo itu kayak yaudah lah kalau dibilang kangen ya pasti ada waktu-waktunya pas kangen sih gitu cuman gue gak bisa bisa jawab yang paling lo kangenin apa yang paling lo kangenin yang paling lo kangenin dengan pas lagi naik gunung sebenernya yang gue kangenin itu salah satunya gue terbebas dari pikiran-pikiran salah satunya misalnya handphone pikiran dunia jadi kayak itu kan handphone sinyal gak ada misalnya ada ya banyak sih yang udah ada karena gue yakin ini apa nih kalau lagi di gunung kalau lagi disitu habis itu perjalanannya sebenernya sekarang kalau ditanya itu kan istilahnya kita jadi lumayan bisa dibilang jadi kerjaan juga kan karena kita ngerjain sesuatu kan itu yang pengen gue tanya juga lo nganggep naik gunung itu sesuatu yang udah menjadi kerjaan lo apa lo hobi? sebenernya karena kita udah di titik pasrah itu sih tadi maksudnya kita udah di titik pasrah ini gue yang ini dulu ya nanti yang lo yang lanjutin ya iya kayak bener aja lanjutannya gue belum tentu sama gimana-gimana kayak apa jangan muter-muter jangan muter-muter jangan muter-muter iya oke karena kita udah di titik pasrah iya iya oke iya jadi kita karena udah ke titik pasrah itu akhirnya kita mikirnya yang kita apa kalau bisa jangan ada beban-beban berat-berat amat lah yang bikin pusing gitu gitu maksud gue di saat emang kita jadi jadi maksudnya kita gak ngeboongin gitu jadi kita ya ini kita maksudnya kita gak maksa kayak gimana-gimana kok gitu yang penting kita apa harus misalnya itu harus dilakuin ya kita sebisa mungkin tetap ini cuman pasti kan ada berat ada negatif positifnya pas naik negatifnya misalnya kayak pegel waktunya cita atau gak kayak gimana blablabla semua semua kerjaan itu gak ada yang enak kalau menurut gue lebih serem lagi tuh takut ini resiko ya iya takut koit oh iya iya di luar corona pun kan pernah 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 gak nyaris mati bener-bener kayak oh ya itu dia yang Cikurai kan ngerasain juga selain yang mistis-mistis itu ada pengalaman pengalaman yang bener-bener hampir mati apa kayak jatuh kek guling-guling atau apa gitu enggak kalau jatuh sampai guling-guling enggak ya tapi maksudnya kalau 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 posisi hampir mati tuh terus abis itu misalkan jadi kita turun gunung nih udah capek banget ya kan barang berat abis itu hujan deras bro hujan deras sederes-deresnya deras terus apa namanya tapi tiap naik gunung lo banyak hujan gak sih sebenarnya apa cuma pas di Cikurai doang yang begitu makanya lo harus pinter-pinter ini bulan liat bulan kalau kayak gini kan lagi musim panas kan nah ini sebenarnya lagi enak-enaknya sebetulnya jadi hujannya tuh lebih tapi plus minus sih soalnya lo kalau pas lagi musim panas itu debu debunya parah debu tuh parah banget bener-bener itu muka lo full debu lo ini nih ngupil nih debu bro iya lo ngupilnya ces debu udah gak ada ngupil iya udah gak ada ngupil padahal lo pake masker terus nih tapi pas gini debu udah upil lo udah jadi hitam sih hitam-hitamnya rasanya tetep asin emang upil asin ya gue belum nyobain sih emang belum nyobain oh gak tunggu 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 ini ngomongin kayak serius banget gue dia ngomongin loh tapi ini serius gitu tapi serius upil emang asin kalau orang gak pernah ngerasain upil tuh kayaknya kaget gak 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 kasar semua orang harus ngerasain upil ya gak tapi maksud gue gue pernah ngerasain upil lo pernah pernah lagi lalu asin kan asin bro dan dan ini percakapan apa sih tapi upil yang hitam dari gunung tadi gue belum pernah ngerasain gitu beda kali apaan iya upil yang hitam tadi gak pernah kaki belum pernah ngerasain upil debu ternyata saudara-saudara ya gitu jadi apa pas musim panas sama musim hujan tuh ada plus minus masing-masing cuman kalau gue pribadi kalau disuruh pilih musim gue musim panas iya gue juga makanya kenapa adanya terciptanya matahari I love you matahari I love you itu itu gak tau kenapa jadi apa-apa sih itu itu jadi kayak slogan kita gitu tadi awalnya kita gak tau itu slogan kita gue kira itu slogannya matahari department store aja bukan ya sumpah 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 gue mikirnya tadi matahari department store beneran itu matahari I love you gue kira dia ngomong matahari I love you gue kira slogan si department store itu anjir gak jadi gini awalnya itu slogan loh iya sebetulnya kita gak apa gak ngebuat itu jadi tuh yang keren ngebuat itu terus tuh netizen komentar komen-komennya matahari I love you akhirnya dikenal tuh sans people matahari I love you padahal jadi gini gue kalau Amar Eji kalau naik gunung tuh pas bikin video kita tuh bacot bener-bener apa yang ada di otak kayak waktu itu kenapa ya karena iya gak tau mungkin karena capek terus karena iya sama karena kita gak mikirin iya karena kita gak mikirin apa-apa kita bacot itu yang tadi gue muter-muter omongannya disitu tuh sama lah kita juga ngomong kayak gini juga gak ada mikirnya semuanya iya iya jadi biar biar tersaring lah jadi jadi sama kayak podcast ini bener-bener kita gak mikir apa yang kita ngomong yaudah pas pas udah diedit yaudah udah kayak begitu iya iya tapi kita naik gunung dan itu apa akhirnya jadi obrolan yang pas kita tonton lagi anjir gue ngomong kayak gitu ya iya iya malah gak sadar ya malah gak sadar karena pas naik gunung in the momentğimiz aja gitu ya iya in the moment karena kan kita capek ya kan wah udah capek terus abis itu apa namanya physical itu udah latihan-latihannya gak sih gue pengen nanya gue penasaran deh kalau orang naik gunung seperti itu misalkan gue nih gue mau naik gunung pasti kan gue rasa kayak drums Kayaknya bisa gak ya gue naik gunung Ada kayak Bukan latihan fisik ya Apa sih namanya Persiapan Iya persiapan gitu Kalau lo mau naik gunung tuh Ada kayak Debut lo pertama kali gitu Iya ada Bukan tutorial ya apa sih Ya gitu deh Lo ngerti kan maksud gue Ngerti Makeup tutorial Itu Kalau misalnya persiapan kayak gitu Sebenernya menurut gue Semua Kita mau menuju kemana Harus ada persiapan Entah itu mental Fisik Sama Perlengkapan Ya pas pertama kalinya banget tuh lo nih Iya pertama kalinya nih ya Untuk orang pertama Itu kalau gue sih pribadi Dia sih lebih duluan Kalau gue Pribadi waktu itu Pas awal-awal itu Gini gini Maksudnya apa Persiapan gini gini Mau sebat sedul lo Sebat sedul Sebat sedul Sebat sedul Nah Pertama-tama Gue Karena gue nyaman nih Ikut yang orang udah Pernah beberapa kali Jadi gue jadi kayak ngerasa Yaudah gue Cari tau nih Apa aja sih yang pertama Misalnya harus dibawa Itu udah pasti Soalnya di perjalanan Pasti ada lagi Ilmu-ilmu yang per setiap orang Tuh pasti Makanya kita kan pernah ada Ngebedah tas kita masing-masing kan Itu kita ada Di sebelum Konten kita sebelumnya Ada yang ngebedah tas Kita masing-masing Gue Kita mikirnya Nih Ada yang penting-penting Harus dibawa Ada yang Masing-masing tuh punya Beda-beda Beda-beda Apa sih Apa sih kayak Punya kepentingan sendiri-sendiri lah Kepentingan pribadi gitu Misalkan obat-obatan Apa gimana Banyak gitu Misalkan Kayak Reggie nih Ah gue gak apa-apa deh Naik gunung pake Jaket jeans Gue enggak Gue gak mau naik gunung Pake jaket jeans Kayak gitu Nah terus Kalau yang pasti-pasti Kayak tenda gitu-gitu Kan bawa Tapi kalau dia punya Pemikiran sendiri Ah disana ada Warung Gue gak mau bawa Itu kan lebih kayak Pelengkapan Pelengkapan Kalau dari latihan fisiknya sendiri Fisik Kita juga ada Yang kontennya waktu itu Ya Ini sih Naik turun tangga apartemen Terus bawa Bawa tas gunung Misalnya 15 kilo Nah itu Lebih ke Kan kita bawa beban Berat Pastikan kaki Itu pikiran logika Awam kita dulu ya Akhirnya kita mikir Ya lebih ke Ngelatih kaki Terus Biar kita stamina tambah Kuat juga Panjang gitu Ya kardio juga Kita Ya ada gak sih Di konten Channel lo ada ya Ada Bagi temen-temen yang mau Yang pengen naik gunung Tips lah Tips bisa dikonten Jadi naik Ancurnya kita ya Ya tips-tips Itu tips ala-ala kita Terserah mau dikutin apa enggak sih Yang pasti lo Bawa Apa Tas gunung lo Dengan Berat yang sama Amapas yang lo bawa gitu Kira-kira tuh Orang naik gunung tuh Paling 15-16 kilo lah Lo bawa tuh Lo bisa isi gerigen Dumbel Nah habis itu Nyerah sih gue 16 kilo Gitu bawa tas Naik gunung gila Ini apa aja Enggak Maksud gue Buat lo latihan doang Buat pengganti gitu Nah terus Abis itu Ya lo naik turun tangga Nah waktu itu Kita bikin videonya agak unik Kita naik turun tangga Di apartemen Jadi kita naik turun Kita naik tangga darurat Dari paling bawah Ampe atas Itu 27 lantai Gulak balik 27 lantai Iya gak Naik kan Habis itu turun lagi Capean mana Ampe naik gunung Capean naik gunung lah Itu bener-bener Cuman latihan doang gitu Gak ada apa-apa ya tuh Naik tangga 27 lantai Ya kalau buat Ya diberatin lagi Kalau mau diberatin ya Kayaknya Ah kok Gampang sih nih Yaudah beratin aja Ya oksigen pasti beda kan Tiga tekanan beda Makanya Banyak Oksigen Belum hujan Belum ini itu Banyak Ya beratin aja terus Kalau emang lu masih kuat Beratin terus Sampai mau mati Nah itu Tapi kasarnya Kalau yang tadi Naik turun tangga tadi Lu ini siapa Emang bener-bener Misalkan lu Hari Minggu mau naik nih Atau hari Sabtu lah Biasanya orang hari Jumat nih Mau pada naik Hari Jumat Pada pulang kerja gitu Pada mau naik gunung gitu Hari Jumat Nah terus Lu udah latihan itu Dari hari Senin gitu Dari hari Senin Atau dari hari Minggu sebelumnya Lu udah latihan Naik turun tangga tadi Iya Jadi Gak keram duluan kaki lu Gak jadi deh Kalau bisa Maksudnya kalau bisa Sebelum jauh-jauh bulan Maksudnya Kalau kejauhan ntar Ah lupa dong Keburu lupa dong Iya Lupa nih rasanya Kalau kedeketan keram Iya gak sih Oh waktunya ya Sebenernya Yang bikin keram itu Kalau menurut gue sih Kaget Iya kan Misalkan gini Kalau belum biasa aja Misalkan lu bener-bener Nih Lactal lu nih Lu belum olahraga selama 2 tahun gitu Iya Terus abis itu Lu tau nih Wah ini hari Jumat Gue mau Apa diajakin temen gue naik gunung Gue naik ah Tapi lu udah belum Belum pernah olahraga nih 2 tahun nih Udah lama gak olahraga Terus lu pas Hari Seninnya Lu mulai ini Hancur lu Jadi harus Emang harus kayak bertahunya lo siapa apa enggak gimana Ya gimana ya fisik sendiri sih ya Kalau menurut gue sih Ya intinya semua gunung pasti ada ininya Ada masing-masing medan ya Maksudnya jangan ngeremehin Gak ngaruh gunung tinggi Ama apa Gunung pendek gak ngaruh Menurut gue sih gak ngaruh Jarak Apanya tuh Tantangannya Iya tantangannya Beda-beda Ada gunung pendek tapi Jalurnya tuh Waduh Susah Hancur ya Ada gunung panjang Tapi jalurnya gitu Beda-beda Beda-beda Jadi ini lo suka Dengan tantangannya gitu Naik gunung apa Karena emangnya Adrenalin gak sih Gue pengen nanya deh Kan ada kan Profesinya Apa lo nyari enjoynya Apa lo nyari tantangannya Apa lo nyari spiritual Gue depan dulu nih Gue buka nih Gue cuman ini Kan gini Gue ambil bolong Gak gue cuman dikit doang nih Gue soalnya Sama dia nih Gue salah sebenernya nih Bukan Maksudnya bukan salah apa ya Gue lebih ke Gue salah nih Kenal dia nih dulu nih Kayanya nih Udah masuk lingkaran setan Gak bisa keluar lagi Gitu Kalo gue Apapun yang dijalanin Eh dimulai sama dia tuh Pasti kayak mikir Aduh salah nyemplung Gitu Tapi ya Gak mau-gak mau Ikut aja ya Tapi tayinya ya Pas udah salah nyemplung itu Pas diajak lagi Mau gak? Mau Iya Emang kalo udah nyemplung Gak enak soalnya Iya gak sih? Iya Iya Pasti ada Pasti ada ininya lah Pasti ada Pelajaran Apa Pengalaman-pengalaman yang Baru-baru dulu Kita Nge-kucing Abis itu Nge-kucing apa? Nyemplung semua tuh Nyesel gak lo? Nyesel gak? Iya Semua ada Nyesel gaknya Lebih ke ini Kalo menurut gue Ya gimana caranya kita Bisa memanfaatkan itu Jadi Jadi Ada feedback yang Yang positif buat lo Nyesel Gitu Di setelahnya Gitu aja Intinya sih kalo sekarang sih Kalo ujung-ujungnya Kita ngelakuin apa yang kita demen nih Abis itu lo dapet duit Ya itu udah Udah ini banget Gak ada yang bisa Ini ya Iya udah Even Misalkan lo bandingin Ah ya duitnya belum seberapa Tapi Karena lo suka terus lo dibayar Jadi Ya Ada Spesial lah Iya Ada spesial gitu Tung eh Gue pengen tanya Science People tuh dari tahun berapa sih sebenernya Aktif Bener-bener aktif Naik gunung dan bikin konten tuh Kalau Kalau aktif tuh setahun ya Karena video 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 Apa bukan video Cikurai Video Papandayan yang gue sendirian tuh Itu Kalo diliat tuh setahun ininya Setahun Setahun berapa berarti 2000 Eh 2018 ya Oh iya Dua tahun berarti ya Dua tahun Iya 2018 akhir ya tuh Ya mau dua tahun ya Dan konten pertama lo udah naik gunung tuh Enggak Oh enggak Awalnya enggak Konten pertama gue Eh konten pertama Science People tuh Gila bener Apa Keragunan Yoi Yoi Ngevlog keragunan gila Bener-bener Keragunan bro Menantang banget Menantang banget Ada Adrenalin Mikirnya Emang kan Banyak yang belum tau kan Kadang banyak yang mikirnya Ragunan tuh kayak gimana Itu pikiran kita aja sih Ah videonya sampe sekarang juga Ngalaku Terus itu sebelum Itu ancur banget loh boy Kalo gue ngeliat ya Gue ngeliat pas yang Buat pertama itu Itu udah ngebacot gitu ya Itu Kita sambil jalan Kita bener-bener jalan kaki Dari rumah Abis itu naik busway Keragunan Masuk ragunan Sampe pulang lagi Itu bacot banget Parah boy Itu sebenernya gak ada yang disaring-saring Justru disitu Awal-awal Bersihnya kita ya Terus abis ragunan tau gak apaan Apaan-apaan CFD Ya Jadi thank you banget nih Buat Wah gila Yoi Yoi abis Udah diundang Sama-sama Sama-sama kita yang thank you Udah dipanggil Jasa podcast keliling kita digunakan Dipanggil Kan lu podcast keliling Yoi Makasih udah panggil kita Sudah panggil-panggil Kita open BO Open BO Yoi kita bisa di booking Kita bisa di booking Bagi yang mau podcast Dada kan bisa Booking juga bisa Jadi kita open BO Nanti Telepon ke Triana aja Yang mau Open BO Buat Yang mau podcastan Di rumahnya Podcastan Kita BO buat podcastan Bukan BO buat yang lain-lain Kita gratis 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 beneran Gak pake tarif Gak pake tarif beneran Sumpah Jadi pokoknya thank you banget buat Ibe Buat Rezi Yoi Kita diundang disini Yoi Thank you banget ya Bro Thank you Thank you bro ya Thank you banget ya Ini apa namanya Sons Ini kita juga thank you banget dong ya Jadi Jadi episode pertama Dari Podcast kelilingnya Sebang Episode pertama Dari perdana Sebang Jules Gak lagi juga Kalo dipikir-pikir ya Sampai juga yang mau ngundang kita podcast Gila Ini kita Gala gila loh Sons People gila loh Suatu kehormatan loh buat kita Gila Gila-gila Makasih ya Netizen-netizennya tuh Yang fangatikan sama Sons People Gila Gila loh Banyak loh Thank you banget nih Sampai gak ketahuan ya Iya sampe gak ketahuan Itu beneran apa Angan-angan Iya Apa halusinasi Pokoknya channel Sons People ada nih Di deskripsi di bawah Nanti kalian bisa cek-cek sendiri Videonya banyak banget Kalian mau naik gunung Juga ada tuh Tepat tutorial Apa Persiapan-persiapan Yoi cek-cek aja Kalo mau Persiapan naik gunung Langsung nonton Sons People Cek-cek persiapan-persiapannya Butuh apa Tarif berapa Ada persiapan nikah juga Iya Siapa tuh Yang mau nikah Ada yang mau dipromosikan Siapa yang mau nikah Eh udah dong Udah Udah Sampai ketemu lagi di Di Apa Pauling ya Di Pauling Sama Sons People juga Podcast Kalo jadi yang nutup sih Ini diambil alih Ini acara orang Acara orang Capek-capek Thank you Signing out Mosebats dulu Bye 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 selamat menikmati